Sebanyak 102 pemilih di Belitung digolongkan ke dalam potensi pemilih non-KTP pada pemilu 2019 yang disampaikan di dalam formulir ACDPTHP ke-2. Semua pemilih tersebut yakni warga binaan di lapas kelas 2B Tanjung Pandang yang terdiri dari 94 laki-laki dan 9 perempuan. 102 warga binaan lapas tersebut di data terpisah lantaran tidak memiliki administrasi kependudukan yakni NIK dan KK. Komisioner Divisi Data dan Perencanaan KPU Belitung Rizky Aris mengatakan, warga binaan lapas tersebut dikategorikan sebagai potensial pemilih non-KTP pemilu 2019 lantaran tidak bisa dimasukkan ke dalam DPTHP ke-2 melalui aplikasi Sidali. Lapas di Minkunham tersebut, bagaimana proses data lapas ini? Karena memang data lapas ini kami masukkan ke dalam DPTHP ke-2 melalui aplikasi Sidali itu tidak bisa. Itu mentah, makanya kami buatkan prom AC tersebut yang sudah kami lakukan dan sudah kami plenokan. Di luar dari aplikasi Sidali, di luar dari data Sidali, 102 tersebut. Nah ini kami menunggu keputusan di tingkat KPU Provinsi maupun KPU RI gimana proses tersebut. Sementara itu Komisioner Bawaslu Belitung Yeri Larona mengatakan, Bawaslu Belitung akan meminta agar KPU Belitung berordinasi dengan instansi terkait agar data potensial pemilih non-EKTP tersebut bisa segera terselesaikan. Pencoblosan dua kali. Dan yang kedua tentu saja kalau kita melihat jumlah data AC lapas tadi kan 102. Dan ini kan belum memiliki NIC dan NKK. Artinya data kepedundangannya belum lengkap. Oleh karena itu kami akan bersurat kepada KPU Kabupaten Belitung, menghima KPU Kabupaten Belitung untuk melakukan koordinasi dengan disuduk KPU Kabupaten Belitung. Untuk sederhana bisa mungkin menyelesaikan permasalahan ini sehingga di hari pemungutan suara semua permasalahan data AC ini sudah terselesaikan. Sementara itu saat ini data 102 warga binaan lapas kelas 2B Tanjung Pandan yang dimasukkan ke dalam potensial pemilih non-EKTP tersebut sudah disampaikan kepada KPU Provinsi Bangka Belitung. Dari Tanjung Pandan Belitung, Desi Megawati mewartakan.